Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel CryptoPrivedood. Bagi yang baru pertama kali datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan semoga konten-konten kami di sini bermanfaat ya. Pada konten kali ini, saya akan membahas satu tema yang penting sekali yang amat sering dilupakan esensinya, yaitu tentang Block Explorer. Block Explorer adalah catatan transaksi blockchain, misalkan etherscan.io pada Ethereum, blockchain.com pada Bitcoin, bsgscan.com pada Binance, cardanoscan.io pada Cardano, solanabitch.io pada solana, dan lain-lain. Untuk mengetahui informasi di mana link untuk Block Explorer masing-masing blockchain, teman-teman bisa cek melalui coinmarketcap.com. Saya pernah membahas cara menggunakan informasi-informasi pada situs ini di konten saya, yang link-nya saya sediakan di kanan atas layar Anda saat ini. Salah satu hal terbaik di dunia blockchain adalah transparansi data transaksi yang pernah dilakukan di dalam blockchain tersebut. Ini adalah teknologi yang disebut DLT atau Distribute Ledger Technology, yaitu data transaksi yang diseperluaskan secara real-time sehingga setiap orang yang terhubung dalam jaringan bisa langsung melihatnya. Mengenai Distribute Ledger Technology, saya pernah menyinggung pada konten saya sebelumnya. Anda bisa menyimak pada link yang saya berikan pada kanan atas layar Anda saat ini. Kalian juga bisa mengundu ledger blockchain dan mengeceknya sendiri melalui komputer Anda. Ada cara termudah untuk melakukan itu yaitu melalui blockchain explorer, yaitu suatu website yang bisa memeriksa keseluruhan sejarah blockchain. Masing-masing block explorer mencatat secara transaksi blockchain spesifik tidak bisa ditutupi, tidak bisa diubah siapapun karena konsepnya desentral. Data transaksi disebarluaskan ke validator, delegator, staker, ke seluruh dunia sehingga hampir mustahil bagi siapapun untuk menyisipkan data transaksi palsu pada block explorer blockchain besar. Hal ini adalah karena adanya pengamanan catatan transaksi dengan mekanisme protokol tertentu. Mengenai mekanisme protokol ini, teman-teman juga bisa mempelajari lebih dalam pada salah satu konten saya yang linknya saya berikan di kanan atas layar Anda saat ini. Semisal pada bitcoin block explorer, teman-teman masih bisa melihat bahwa Satoshi Nakamoto, nama samaran pencipta bitcoin, punya 1 juta bitcoin yang sama sekali tidak pernah ditransaksikan sedikitpun sejak sejarah bitcoin ada. Lalu teman-teman juga bisa saja melihat transaksi pencucian uang yang dilakukan para peretas pada exchanger Bitfinex di Agustus 2016 yang membawa lari 119.756 bitcoin yang bernilai 72 juta USD saat itu. Pada jenis blockchain yang rahasia atau privacy, seperti Monero, menandai suatu pengecualian besar untuk aturan transparansi data transaksi ini. Di privacy blockchain, kita bisa melihat bahwa suatu transaksi dilakukan, tapi siapa mengirim kepada siapa tidak diketahui. Dalam konten kali ini, kita akan belajar hal dasar bagaimana menggunakan piranti block explorer ini. Contoh yang akan kita gunakan adalah tampilan pada Ethereum block explorer, walau pada blockchain lain juga kurang lebih sama. Pada block explorer terdapat data alamat dompet pengirim, alamat dompet penerima, apa token yang ditransaksikan, dan berapa banyak. Pemilik alamat dompet dalam hal ini tidak diketahui identitasnya, hanya diwakili serangkaian kode alamat saja. Pada Ethereum, semua alamat dompet diberi kode awal 0x. Kita tidak bisa tahu siapa pemilik wallet kecuali diberi label oleh pemiliknya. Kita bisa mencari catatan transaksi yang melibatkan dompet kita sendiri dengan memasukkan kode dompet kita ke kotak search. Maka kemudian akan tampil sejarah transaksi wallet kita. Jadi ini alasan mengapa kita juga perlu hati-hati dalam melakukan transaksi besar sekaligus melalui wallet pribadi. Karena pasti ada orang lain yang akan bisa melihat seluruh transaksinya secara detail. Bila kita menggunakan wallet milik exchanger, maka tidak akan terlihat langsung pada blog explorer ini. Lalu, apa resiko bagi pemilik wallet pribadi berisi kripto dalam nilai tinggi? Salah satunya, penjahat bisa mengirim token palsu atau dusting coin ke wallet pribadi kita dengan bahasa yang sama dengan Ethereum, misal token berbahasa ERC20. Bisa pula berupa token NFT berbahasa ERC721 dan ditambah pesan-pesan tertentu bersama token itu supaya memancing kita ke situs-situs yang mereka siapkan sebagai perangkap untuk menukar token itu menjadi misalkan Ethereum dengan nilai konversi tertentu. Jangan pernah terpancing tipuan ini, terutama bila kalian mendapat token dari pengirim tidak jelas. Ini disebut kejahatan dusting dan sering sekali terjadi. Dude pun pernah mengalaminya sekali dan kehilangan kripto yang lumayan besar jumlanya. Semua teknologi awal mulanya dibuat untuk tujuan baik, tapi selalu ada kejahatan yang menumpang bersama teknologi tersebut. Maka itu, kita harus belajar baik-baik memanfaatkan teknologi baru dan uang sekolah karena kesalahan yang kita lakukan seringkali terjadi. Dan hati-hati pula ya, dalam memasukkan alamat wallet tujuan transaksi, jangan sampai keliru atau lupa menulis kode memo bila diperlukan. Karena kekeliruan dalam penggunaan kripto bisa berakibat hilangnya secara permanen kripto kita dan tidak ada yang bisa membantu memulihkannya. Di dalam blockchain, transaksi dikelompokkan dalam grup yang disebut blocks. Block-block ini dirangkai menjadi satu dalam suatu catatan ledger atau catatan transaksi desentral. Inilah kata blockchain berasal. Hal paling penting di sini, semua transaksi disahkan oleh jaringan komputer tanpa nama. Dalam bitcoin dan sebagian koin-koin lama, mereka diproses melalui mekanisme konsensus yang disebut proof of work. Di sini para miner bermodal energi komputasi yang sangat besar, berlomba menjadi yang tercepat dalam menyelesaikan sebanyak mungkin sandi rumit agar mereka mendapatkan hak untuk menuliskan catatan transaksi ke dalam tiap blok baru. Sedangkan blockchain seperti Solana, Binance, dan hampir seluruh koin-koin baru smart contract menggunakan mekanisme proof of stake, yaitu validator melakukan penempatan sejumlah koin ke dalam sistem dan bermodal hardware penyimpan data seperti memori dan hard disk untuk bisa berpartisipasi sebagai saksi dan pencatat transaksi yang dilakukan penggunanya. Ethereum sendiri saat ini tengah pada fase akhir transisi peralian dari proof of work ke proof of stake. Dan semua mekanisme pencatatan transaksi ini diamankan oleh sebuah protokol, biasanya menggunakan protokol Byzantine Volt Tolerant, artinya data yang bisa dimasukkan dalam catatan transaksi hanya jika data tersebut dikonfirmasi oleh setidaknya 67% dari total jumlah miner atau validator. Jadi hampir mustahil untuk seorang protas mengubah sejarah transaksi pada koin besar seperti Bitcoin, Ethereum saat ini dengan jumlah miner yang mencapai jutaan komputer di seluruh dunia dan validator Ethereum yang mencapai 16 ribu lebih tersebar di seluruh dunia. Ini alasan mengapa koin-koin besar lebih dipercaya. Teman-teman bisa mempelajari lebih jauh mengenai logika protokol Byzantine Volt Tolerance dengan menyimak konten saya tentang itu yang linknya saya beri di kanan atas layar Anda saat ini. Suatu logika komputasi yang menjadi landasan kesepakatan dalam suatu ekosistem yang orang-orangnya tidak saling kenal, tidak saling percaya, tapi bisa bekerja dengan baik dengan sinergi dalam bahasa logika. Kita kembali ke Block Explorer. Bila sebuah transaksi telah dilakukan antar wallet atau sedang diproses, akan muncul sebuah kode yang kita sebut HASH. Kode ini semacam nomor kwitansi atau nomor giro begitulah. Transaction fee pada blockchain Ethereum adalah jumlah Ethereum yang didebit dari pengirim untuk biaya menjalankan transaksi. Dari jumlah itu, sebagian besar akan di-burn atau dimusnakan untuk mengurangi jumlah Ethereum sehingga mengangkat harga Ethereum. Sedangkan hanya sebagian kecil saja selisih yang tidak di-burn diberikan kepada validator sebagai insentif mencatat transaksi. Di Etherscan, kita juga bisa pula melihat transaksi-transaksi terjadi dalam layer 2 blockchain yang menjembatani Ethereum dengan blockchain lain atau platform DeFi seperti SwapMarket. Silakan kalian eksplorasi sendiri selebihnya. Semua hal-hal dasar telah saya sampaikan dalam konten ini dan konten-konten sebelumnya. Demikianlah kali ini pertemuan kita. Terima kasih sudah menonton hingga usai. Berikanlah like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.